Informasi selanjutnya banyak orang bilang ini belum abdol kalau Lebaran tapi belum makan ketupat. Nah tradisi ini tidak hanya ada di Pulau Jawa, mereka juga ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahkan di sana ada kampung ketupat yang banjir pesanan demi melayani pembeli. Satu hari penjualan ketupat bisa membuat 20 ribu bungkus ketupat. Ini kita lihat informasinya. Ketupat identik dengan Lebaran. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bahkan ada yang disebut sebagai kampung ketupat. Tepat ya di Jalan Sungai Baru. Tanya ketupat ternyata kampung ini juga terkenal dengan lontongnya. Kesibukan di kampung ini meningkat signifikan sehari celang Lebaran. Para pembeli ini berasal dari berbagai daerah di Banjarmasin. Ketupat dan lontong kampung baru diburu pembeli karena tak muda basi, serta baru selesai dimasak. Selain ketupat matang, banyak pedagang yang juga menjual urung ketupat untuk dimasak sendiri oleh pembeli. Tak semua pembeli memburu ketupat matang. Ada pula yang membeli ketupat mentah. Buat apa nih, Mbak? Buat besok? Buat besok sama kumpul-kumpul keluarga. Oh, buat Lebaran ya? Iya, sip. Masuk apa besoknya, Mbak? Sotobanja khas. Khas Banja. Emang sering nih beli di kampung ini? Sering langganan tiap tahun. Kenapa jadi suka beli di sini? Bisa pilihannya banyak. Para penjual pun kebanjiran pesanan. Hal itu membuat harga barang pun lonjak. Dari biasanya Rp3.000 per biji, naik hingga Rp6.000. Sedangkan lontong, naik dari Rp2.500 menjadi Rp5.000 per bijinya. Ada peningkatan penjualan nih? Iya, peningkatannya sangat besar. Biasanya kan bikinnya Rp300. Sekarang mencapai Rp20.000 per harinya. Rp20.000 itu lontong sama ketupat? Lontong sama ketupat. Biasanya itu hamil berapa? Hapus berapa? Hamil satu lebaran sama sampai Hapus dua lebaran. Bagi warga Kalimantan Selatan, biasanya ketupat atau lontong akan disajikan dengan aneka menu. Di antara misoto, opor, tiga lontong sayur. Akbar Raksana, pelaporkan untuk NET. Pas banget ya, habis salat eat, terus udah gitu makan ketupat, bagi-bagi THR, salam-salaman, bagi-bagi bingkisan juga. Terima kasih.